Belihat anak perempuan yang masih berusia 10 tahun, seorang pria pengembudi taksi online di Kresik, Jawa Timur, nekat melakukan percobaan penculikan terhadap korban di bawah umur tersebut. Beruntung korban teriak meminta pertolongan warga hingga pelaku berujung diambuk masa. Pelaku percobaan penculikan anak di bawah umur ini pucat pasti setelah dikerumunir ratusan warga desa Ngabetan, Kecamatan Cermai, Kabupaten Kresik, Jawa Timur. Tidak hanya para pria, sejumlah ibu yang gerampung berteriak histeris mengepung dan menghakimi pelaku yang telah babak belur. Bagaimana tidak pelaku dengan tega berupaya menculik seorang anak perempuan berusia 10 tahun saat berpapasan dengan dirinya, sesaat setelah menurunkan penumpang taksi online yang dikendarainya. Entah maksud buruk apa yang ada di benak pelaku terhadap korban yang masih di bawah umur tersebut, namun pelaku yang sempat berusaha menarik korban yang memberontak mendolak masuk ke dalam mobilnya, akhirnya berhasil diamankan warga yang mendengar teriakan korban. Pelaku terus berkelit saat diinterogasi warga, akhirnya babak belur dia mukmasan. Saya tanya ya pelakunya kan habis ngekrip, habis nurun dari penumpang di Dusun Sukorejo, desa Ngabetan, itu mau keluar dari area desa, lihat anak perempuan itu mau dikulik, jadi dimasukkan mobil, nggak mau berontak keluar, teriak minta tolong sama warga, baru keluar semua. Peristiwa dugaan penculik anak-anak di bawah umur masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian setempat. Dari Gresik Jawa Timur, Agus Ismanto Ainius melaporkan.